Cepat kerahkan orang untuk mencari gadis itu dekwatlin berkata. Sibuklah mereka semua mencari suat hong. Namun sampai habis seluruh lorong terowongan itu dijelajahi dan sampai jauh di luar, di sekitar rawa bangkai, tetap saja tidak tampak bayangan gadis itu yang seolah-olah lenyap di telan bumi. Heran sekali, tadi ketika ditinggalkan pemuda itu, dia masih pingsan kata O yang cincu ketika mereka bertiga kembali berkumpul di dalam goa di depan sumur ular. Kenapa kau pucat sekali? Gadis itu tidak terlalu berbahaya kukira. Andai kata dia berhasil melarikan diri, biarkan dia datang. Pemuda itu yang lebih hebat pun dapat kita basmi, kata Kya Mo Chai Li ketika melihat betapa dekwatli nampak ketakutan dan mukanya pucat. Ayuh, kau tidak tahu. Lenyapnya suat hong begitu aneh, aku takut kalau-kalau. Mengapa? Apa yang perlu ditakuti O yang cincu juga berkata. Kalau ayahnya yang datang, kita pasti celaka. Baru muridnya saja sudah demikian sukar dilawan, apalagi gurunya. Bekas suamimu Kya Mo Chai Li bertanya. Raja Pulau Esau yang cincu juga berkata sambil menengok ke kanan-kiri, karena gentar juga mendengar tentang guru pemuda luar biasa tadi. Kalau begitu, sebaiknya kita cepat mengunjungi utara dan menghadapan Taigo Answe, kata Kya Mo Chai Li. Benar, kalau terlalu lama, tentu aku akan ditegur. Beliau telah menanti-nanti kata Pulau O yang cincu karena kini hatinya gentar sekali seperti halnya Kya Mo Chai Li. Memang sebaiknya kita pergi hari ini juga. Akan tetapi hatiku belum puas kalau belum yakin benar akan kematian Sin Leong. Pemuda itu terlalu berbahaya dan liai, siapa tahu dia masih belum mati di dalam sana. Aih, siapa dapat hidup dilempar ke dalam sumur yang penuh hular berbisa itu O yang cincu berkata sambil bergidi karena dia merasa ngeri juga memikirkan hal itu. Kya Mo Chai Li tertawa. Deli Hiap, mengapa khawatir? Aku sebagai pemilik tempat ini mengerti betul bahwa sumur itu merupakan sumur maut. Entah sudah berapa banyak, eh, orang-orang yang aku lempar ke situ dan tidak pernah ada yang dapat hidup kembali. Sumur itu dahulunya memang merupakan sarang ular-ular berbisa, kemudian ku tambah lagi dengan dantusan ekor ular berbisa lain. Ku rasa jangankan baru pemuda itu, biar dewas sekalipun kalau terjatuh ke dalam sumur itu tentu mampus. Memang apa yang diceritakan oleh wanita ini benar. Sudah banyak pria yang dia lempar ke dalam sumur itu, yaitu para pria yang diculitnya dan menjadi korban nafsu birahinya. Setelah dia merasa bosan, para korban itu dilempar ke dalam sumur menjadi mangsa ular-ular berbisa. Betapapun juga, aku masih belum yakin benar, Chai Li. Kalau begitu, kita runtuhkan saja goa ini agar sumur tertutup dan tidak ada jalan keluar lagi baginya walaupun dia benar masih hidup, all yang cincu memberikan usulnya. Memang baik sekali begitu, kata dekuat Lin Kiyamo Chai Li setuju dan mengerahkan semua anak buah rawa bangkai, juga orang-orang katai untuk meruntuhkan goa itu sehingga sumur ular itu tertutup oleh batu-batu besar dan tidak ada jalan keluar dari tempat yang terpendam batu-batu besar itu. Kemudian bergegas tiga orang ini mengajak anak buah mereka meninggalkan rawa bangkai secara diam-diam dan terpencar. Mereka melakukan perjalanan ke utara untuk membantu pergerakan General An Lusan yang sudah mulai mempersiapkan kekuatannya untuk menyerbu kota raja. Kemanakah perginya Suat Hong? Apakah dia berhasil siuman dan sempat melarikan diri? Tidak mungkin. Andai kata dia siuman dan melihat Sin Leong dikeroyok, dia pasti akan membantu Suhengnya itu kalau perlu sampai mati bersama. Bukan watak Suat Hong untuk melarikan diri, menyelamatkan dirinya sendiri, apalagi Suhengnya terancam bahaya. Tidak, ketika pertolongan itu tiba, darah ini masih dalam keadaan pingsan. Ketika Sin Leong lari mengejar Roo Yang Chin Chu, muncullah seorang kakek tua renta yang bercaping lebar, berdiri memandang Hon Suat Hong sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Kemudian dia yang menghampiri darah itu, memetulkan bajunya yang lepas, lalu memanggul tubuh gadis yang pingsan itu keluar dari dalam goa dengan gerakan yang cepat sekali. Setelah berada di dalam sebuah hutan yang jauh di luar daerah Rawa Bangkai, kakek itu berhenti, menurunkan Suat Hong dan mengurut tengkuk gadis itu beberapa kali. Suat Hong membuka matanya dan melihat seorang kakek tua renta, akan tetapi hampir dia jatuh lagi karena tubuhnya masih lemah. Duduklah dulu, engkau masih pening dan lemah, suara ini sedemikan halusnya sehingga mengelus hati Suat Hong yang menjadi tenang dan sabar kembali. Suat Hong duduk, memejamkan mati sebentar mengusir ke peningannya, lalu mengangkat muka memandang kakek yang berdiri di depannya sambil tersenyum itu. Kau, kau siapakah? Anak baik, apakah benar nama Mohan Suat Hong? Suat Hong terbelalak lalu mengangguk. Apakah kau datang dari Pulau Es? Kembali Suat Hong terkejut dan terheran, akan tetapi untuk kedua kalinya dia mengangguk. Kau, kau siapakah? Hem, kalau begitu ibumu adalah Liu Buwe dan ayahmu Hantiong. Suat Hong tak dapat menahan keheranan hatinya. Bagaimana engkau bisa tahu? Kakek itu tersenyum, memperlihatkan mulut yang sudah tak berpergigi lagi. Mengapa tidak tahu kalau Hantiong itu adalah cucuku? Ol Suat Hong terbelalak sebentar, kemudian cepat menjatuhkan diri berlutut. Kiranya dia berhadapan dengan Kong Chownya, kakek buyut, yang pernah dia dengar telah meninggalkan Pulau Es sebagai seorang bertapa. Kini mengertilah dia bahwa kakek buyutnya ini telah menolongnya. Hahaha, kebetulan saja aku mendengar pemuda itu memanggil-manggilmu sehingga aku tertarik akan Si Hon yang diteriakannya. Melihat engkau berada dalam bahaya, aku segera membawamu keluar dari goa ke tempat ini. Saya mengaturkan terima kasih atas pertolongan Kong Chow, akan tetapi, di mana Su Heng? Hem, pemuda yang lihai itu, dia Su Hengmu. Benar, Kong Chow, dia adalah murid ayah. Ahaha, keadaannya terlalu berbahaya. Kau beristirahatlah di sini, pulihkan tenagamu, aku akan kembali ke sana dan melihat keadaannya. Suat Hong mengangguk dan kakek itu berkelebat pergi dari situ. Suat Hong merasa kagum sekali. Kakek buyutnya itu sudah tua sekali, tentu lebih dari seratus tahun usianya, namun gerakannya masih demikian ringan dan cepat. Hatinya merasa lega melihat kakeknya itu pergi untuk menolong Sin Leong, maka dia lalu duduk bersilah dan mengatur pernafasannya untuk memulihkan tenaganya. Samar-samar teringatlah dia akan peristiwa di dalam goa dan mukanya terasa panas sekali. Teringatlah dia betapa dia telah menjadi seperti gila di dalam goa itu, ketika Suhengnya mengobatinya dan mengusir hawa beracun dari tubuhnya. Kalau dia membayangkan peristiwa itu, betapa dia tanpa malu-malu memeluk Suhengnya, menciumnya, ah, dia bisa mati karena malu. Namun semua itu hanya teringat seperti dalam mimpi saja, bayang-bayang suram dan dia sendiri masih tidak percaya apakah peristiwa itu benar-benar terjadi, ataukah hanya dalam mimpi belaka? Kalau sungguh terjadi betapa malunya, dan agaknya tidak mungkin dia berani melakukan hal itu, sungguhpun di sudut hatinya memang terdapat suatu kerinduan yang hebat terhadap Suhengnya. Akan tetapi siapa tahu, di dalam goa yang aneh itu. Aih, kalau benar-benar telah terjadi hal itu, betapa dia dapat bertemu muka dengan Suhengnya? Karena pikiran dan hatinya tak pernah berhenti bekerja dan melamun, waktu berlalu dengan amat cepatnya sampai tidak terasa oleh Suat Hang bahwa kakek buyuknya telah pergi setengah hari lamanya. Baru dia sadar kembali dan teringat akan kakek ini setelah kakek itu datang kembali ke situ, tahu-tahu sudah duduk di dekatnya, menghapus keringat dari dahi yang berkeriput itu. Ayah kakek itu menarik napas panjang sambil memandang Selat Hang yang sudah membuka matu dan memandang kakek itu dengan penuh pertanyaan. Bagaimana, Kong Chou? Mana Suheng? Kembali kakek itu menarik napas panjang dan menggeleng-geleng kepalanya. Mereka sungguh jahat, Suheng bu biar liai tidak dapat melawan kelicikan dan kecurangan mereka. Suheng bu tertangkap dan terbunuh. Sepasang matu itu terbelalak, mukanya pucat sekali. Samar-samar dari sepasang bibir itu keluar suara seperti menggumam, terbunuh. Suheng, terbunuh. Ya, dilempar ke dalam sumur ular. Ak-ah Suat Hang menjadi lemas dan tentu akan roboh kalau tidak disambar oleh kakek itu. Darah itu pingsan dengan muka pucat sekali. Kakek itu merebahkannya dan mengerutkan alisnya, merasa kasihan sekali karena dia dapat menyelami perasaan gadis ini, cucu buyutnya yang agaknya mencinta Suhengnya. Setelah siuman dari pingsannya, Suat Hang menangis dengan sedihnya. Kakek itu membiarkan dia menangis beberapa lamanya, kemudian berkata dengan suara halus dan penuh pengertian, Han Suat Hang, aku tidak menyalahkan engkau berduka dan menangis, karena kematian Suhengmu itu amat menyedihkan. Akan tetapi, kita harus berani membuka macam melihat dan menghadapi kenyataan seperti apa adanya. Suhengmu tewas, hal ini adalah suatu kenyataan yang tidak dapat diubah oleh siapa dan oleh apapun juga. Sudah demikianlah jadinya, tidak akan berubah biarpun kita akan berduka sampai menangis air matu darah sekalipun. Karena itu, lihatlah kenyataan ini dan bersikaplah tenang dan tabah. Suat Hang menyusut matanya. Dia, dia adalah satu-satunya orang, setelah aku kehilangan ibu dan ayah, Suat Hang sukar membendung membanjirnya air mata. Akan tetapi perlahan-lahan, mendengarkan nasihat kakek buyutnya, dapat juga dia menekan kedukaannya dan menghentikan tangisnya. Kong Cong, apakah yang terjadi dengan Suheng? Harap ceritakan dengan sejelasnya. Kakek itu menarik napas panjang. Aku terlambat. Ketika tiba di sana, tempat itu sudah kosong. Dekuat Lin dan teman-temannya sudah melarikan diri dari rawa bangkai. Aku menangkap seorang katai yang masih tinggal di sana dan dari orang inilah aku mendengar betapa Suhengmu dikeroyok dan akhirnya dapat ditangkap dan dilempar ke dalam sumur ular. Ketika dia dilempar belum mati, apakah dia tidak dapat ditolong? Suat Hang bertanya penuh harapan. Kakek itu, yang selama dalam perantauannya setelah meninggalkan Pulau Es, menyebut diri sendiri Han Lo Jin, kakek Han, menggeleng kepala. Gowa terowongan itu diruntuhkan oleh Kuat Lin, sumur ular telah tertutup batu-batu besar. Suhengmu tidak mungkin dapat ditolong lagi karena sumur itu penuh ular berbisa dan Suhengmu pingsan ketika dilempar ke situ. Sepasang batu yang nerah karena tangis itu mengeluarkan sinar berapi dan kedua tangan itu dikepal, aku harus bunuh mereka. Aku harus balaskan kematian Suheng. Kalau tidak, hidupku tidak ada artinya lagi. Kong Cong, sekarang juga aku akan cari mereka. Dia sudah bangkit berdiri dan hendak pergi dari situ. Akan tetapi kakek itu memegang lengannya dan berkata dengan suara penuh wibawa, Tahan dulu. Suat Hang memandang kakek itu dengan alis berkerut. Mengapa engkau menghalangi niatku membalas denam? Melakukan sesuatu dengan terkesa-gesa tanpa pertimbangan lebih dulu adalah perbuatan bodoh dan sikap yang ceroboh. Karena tidak mengukur kekuatan sendiri, Suhengmu telah membayar dengan nyawanya. Apakah perbuatan bodoh seperti itu hendak kau contoh pula? Aku mendengar keterangan dari si kakek itu bahwa mereka itu bersama anak buahnya pergi ke utara, ke telaga utara untuk menggabungkan diri dengan pemberontakan lusan. Kalau engkau menyusul ke utara, mana mungkin engkau seorang diri akan menghadapi mereka yang mempunyai pasukan ratusan ribu orang? Apakah kau hanya akan mengantar nyawa dengan sia-sia belaka di sana? Aku tidak takut, Kong Cong. Kakek itu tersenyum. Tentu saja tidak takut, akan tetapi bodoh kalau sampai begitu. Kau ini akan membalaskan kematian Suhengmu ataukah akan membunuh diri? Suat Hang sadar dan terkejut juga karena baru sekarang terbuka matanya bahwa dia hanya menuruti hati duka dan sakit. Dia menunduk dan berkata dengan lirih, aku harus membalaskan kematian Suheng, dan juga aku harus merampas kembali semua pusaka Pulau Es yang dilarikan de Kuatlin untuk memenuhi pesan terakhir ayahku. Baiklah, akan tetapi engkau tidak mungkin bisa melaksanakan tugas berat itu seorang diri saja. Marilah pergi bersamaku, aku sudah hafal akan keadaan di Telaga Utara dan biarlah aku yang akan menyelidiki di sana nanti. Suat Hang tentu merasa girang sekali memperoleh bantuan kakeknya yang berilmu tinggi dan dia tidak membantah. Maka berangkatlah kedua orang ini ke utara. Setelah tiba di dekat Telaga Utara, Han Lojin mulai menyelidiki sebagai-sebagai seorang tukang pancing yang bercaping lebar. Suat Hang dia suruh menanti di dalam kuil tua di dalam hutan. Seperti telah diceritakan di bagian depan, Han Lojin kemudian bertemu dengan cucu mantunya, Liu Buye, dan Ong Sianko yang dikeroyok oleh orang-orangnya An Lusan dan menyelamatkan kedua orang itu. Dia tidak berhasil bertemu dengan de Kuatlin karena wanita ini, bersama dengan Kiamo Chaili dan juga Ooyang Chin Chu, telah memperoleh tugas lebih dulu dari An Lusan dan telah berangkat ke kota raja untuk menyelundup dan membantu gerakan dari dalam secara rahasia. Oleh karena inilah, maka ketika menyelidiki ke Telaga Utara, Han Lojin tidak pernah melihat de Kuatlin dan akhirnya dia malah bertemu dan menyelamatkan cucu mantunya. Demikianlah, Liu Buye dan Ong Sianko ikut bersama kakek sakti itu memasuki hutan. Ketika tiba di kuil, kakek itu berkata kepada Liu Buye, engkau akan bertemu dengan seseorang yang tidakkah sangka-sangka, maka bersiaplah engkau menghadapi peristiwa ini. Tentu saja Liu Buye menjadi terheran-heran dan tidak mengerti. Akan tetapi pada saat itu, terdengar suara orang, Kong Cong, kau sudah pulang dan muncullah Suat Hong. Tiba-tiba Suat Hong yang berlari keluar itu berhenti dan seperti telah berubah menjadi patung. Ibu dan anak itu saling berpandangan, keduanya tidak bergerak seperti terkena pesona. Ibu UU, Suat Hong, Hang Ji, anakku. Keduanya berlari ke depan, kedua lengan terbuka, air mata bercucuran di wajah yang berserip penuh kebahagiaan. Keduanya bertemu, saling rangkul dan saling dekat sambil menangis. Pertemuan yang sama sekali tidak pernah mereka sangka-sangka, pertemuan yang mengundang keharuan hati, mendatangkan segala bayangan duka yang dipendam di lubuk hati. Oh Sianko terbatuk-batuk menahan haru. Teringat dia akan putrinya sendiri, namun Dambiam dia merasa girang bahwa Li Uwe dapat berjumpa dengan anaknya. Dia saling pandang dengan Hon Lojin dan tersenyum sambil mengangguk-angguk, lalu pergi menjauh untuk memberi kesempatan kepada ibu dan anak itu saling bertemu dan bicara. Ibu, Ayah, Pulau Es. Li Uwe mengangguk dan mengusap rambut putrinya. Aku sudah tahu. Koma dan Suheng. Li Uwe memandang putrinya dan mengangkat dagu Suat Hong. Apa maksudmu? Suhengmu kenapa? Melihat ibunya belum tahu, Suat Hong terisak lagi menangis. Hangji, tenanglah. Mari kita bicara yang baik. Mengapa Suhengmu? Apa saja yang telah terjadi sejak kita berpisah? Suheng. Suheng telah tewas, ibu. Liu Buwe terkejut bukan main. Ia terbelalak dan memandang pucat kepada putrinya, akan tetapi melihat putrinya menangis penuh duka, dia mendekatnya dan menghibur, mati hidup bukanlah urusan kita, Hangji. Tenanglah dan ceritakan semua pengalamanmu kepada ibumu. Suat Hong lalu menceritakan semua pengalamannya semenjak ibunya meninggalkan Pulau Es, menceritakan dengan lengkap namun singkat dan didengarkan oleh ibunya penuh perhatian. Ketika putrinya itu bercerita tentang Soan Chu, Liu Buwe menengok dan menggapai ke arah Ousian Kok sambil berseru, Oh tuaku, kesinilah. Anakku telah bertemu dengan puterimu, Oh Soan Chu. Mendengar seruan ini, Ousian Kok melompat bangun dan lari menghampiri, berkata kepada Suat Hong, Ayuh, Han Syo Chia, Nonah Hong, benarkah kau telah bertemu dengan anakku? Suaranya agak gemetar karena keharuan hatinya mendengar tentang putrinya. Suat Hong memandang laki-laki setengah tua yang gagah itu, lalu mengangguk. Kiranya ibunya telah bertemu dan bersahabat dengan ayah Soan Chu, pikirnya. Dia telah mendengar akan ayah Soan Chu yang lari meninggalkan pulau neraka semenjak istrinya meninggal dunia. Jadi inikah orangnya? Dia lalu melanjutkan penuturannya yang amat menarik hati itu sampai pada peristiwa penyerbuannya bersama Suhengnya ke rawa bangkai sehingga Suhengnya tewas dan dia tertolong oleh kakek buyutnya. Hening sekali setelah Suat Hong mengakhiri cerita, hanya isak tertahan gadis itu masih terdengar. Hem, sungguh jahat sekali dekuat lin itu tiba-tiba Ong Sian Kok berkata sambil mengepal tinjunya. Han Sochia, aku Ong Sian Kok bersumpah untuk membantumu menghadapi iblis bertina itu. Suat Hong mengangkat mukanya memandang. Terima kasih, Paman Ong. Akan tetapi, aku harus menemui anakku lebih dulu. Di manakah engkau bertemu dengan dia untuk terakhir kalinya? Dia kami tinggalkan di puncak awan merah di pegunungan Tai Hong San, di tempat tinggal Te E Tok Siang Kuan Hou. Kalau begitu, biar aku menyusul ke sana kata O Siang Kok dengan gembira. Setelah aku bertemu dengan dia, barulah kita beramai mencari iblis bertina itu untuk sama-sama menghadapinya dan menghancurkannya. Bagaimana pendapat Lo Chiang Pua dia berpaling kepada kakek Han yang sejak tadi hanya mendengarkan saja? Juga Suat Hong dan Liu Buwe menoleh dan memandang kakek itu, karena betapapun juga, mereka mengharapkan bantuan kakek ini, juga keputusannya. Sampai lama Han Lo Jin diam saja, merenung dan memandang jauh, kemudian menghela nafas panjang. Airh, tak kusangka akan begini jadinya. Tadinya, ingin sekali aku melihat kalian berdua melupakan semua hal yang telah lalu, mulai hidup baru dengan aman dan tenteram, menjauhi urusan kekerasan dunia yang hanya mendatangkan dendam dan bunuh-bunuhan antara sesama manusia, sambil mendidik Suat Hong pula. Akan tetapi melihat gejalanya, mengingat pula hancurnya Pulau Es, dan memang sudah seharusnya kalau pusaka-pusaka itu dikembalikan ke tempat asalnya. Ah, aku si tua bangka yang sudah lama mencuci tangan dari urusan duniawi, sekarang terseret pula. Betapa menyedihkan. Lo Chiang Pua, kalau kita masih hidup di dunia ramai, betapa mungkin kita menghindarkan diri untuk mencampuri urusan dunia ramai. Yang penting kita selalu berada di pihak yang benar. Oh Siang Kok membantah. Kakek itu menggeleng-geleng kepala. Engkau belum mengerti, apa sih artinya pihak yang benar? Apa sih artinya kebenaran? Kebenaran yang dapat disebut dengan mulut, bukankah kebenaran adanya? Ah, sudahlah, tanpa adanya kesadaran, mana mungkin dapat mengerti? Engkau hendak mencari puterimu, memang sudah sepatutnya dan semestinya sejak dahulu kau lakukan hal itu. Sekarang aku akan menyertai Liu Buwe dan puterinya ini ke kota raja. Ke kota raja Oh Siang Kok berseru heran. Ya, karena The Kuat Lin telah menerima tugas dari alusan untuk menyusun kekuatan di sana menanti saat pemberontakan tiba. Dan kita tidak perlu terseret oleh pemberontakan, melainkan hanya hendak mencari The Kuat Lin dan minta kembali pusaka-pusaka Pulau Es. Dan membunuh mereka untuk membalaskan kematian Suheng Suat Hang berseru penuh semangat. Han Lo Jin tidak menjawab seruan Suat Hang itu, melainkan menoleh kepada Oh Siang Kok sambil berkata, Oh Siang Kok, kalau kau hendak mencari puterimu, pergilah dan kelakau boleh menyusul kami di kota raja. Tidak, Lo Siampul. Setelah saya mendengar bahwa iblis betina itu berada di kota raja, saya juga harus ikut ke kota raja untuk menghadapinya. Liu Buwe memandang kepada tokoh Pulau Neraka ini dan kebetulan sekali Oh Siang Kok juga memandangnya, Maka pertemuan dua pasang sinar mati itu sudah cukup bagi mereka untuk mengetahui isi hati masing-masing. Liu Buwe maklum bahwa pria yang gagah itu ingin membantunya karena mengkhawatirkan dirinya, sebaliknya Oh Siang Kok juga maklum bahwa bekas ratu Pulau Es itu girang sekali mendengar bahwa dia akan membantu. Maka tanpa banyak cakap lagi berangkatlah empat orang ini menuju ke kota raja. Pada waktu itu suasana di seluruh negeri telah menjadi panas. Kekacauan terjadi di mana-mana. Tersiar berita bahwa pemberontakan anlusan mulai bergerak dari utara. Tersiar pula berita bahwa di tapal batas utara telah dimulai perang saudara antara pasukan pemberontak dan pasukan pemerintah yang tidak kuat membendung datangnya pasukan pemberontak yang seperti air bah membanjir ke selatan. Berita ini sudah cukup untuk membangkitkan semangat gelolongan sesat untuk bangkit dan mempergunakan kesempatan selagi keadaan negara kacau, rakyat bingung dan pasukan-pasukan ditarik untuk diperbantukan menghadapi pemberontak sehingga keamanan tidak terjamin lagi. Memang perang telah dimulai. Anlusan telah membuka kedoknya dan dengan terang-terangan mulai menggerakkan pasukannya. Pada waktu itu, pasukan pemerintah yang terkuat adalah pasukan penjaga tapal batas utara yang dianggap merupakan bagian atau daerah yang paling penting untuk dijaga dengan kuat, maka otomatis pasukan yang terkuat berada di bawah pimpinan jenderal ini. Pada zaman itu, kerajaan Teng dipimpin oleh Kaisar Bengong yang usianya sudah 60 tahun lebih, seorang kaisar yang sayangnya memiliki kelemahan, yaitu menjadi hamba dari Nafsu Wirahi sehingga dia seperti boneka lilin di dalam tangan halus selir yang puihui. Pada waktu itu kerajaan Teng mempunyai dua buah kota raja atau ibu kota. Yang pertama, di mana Kaisar Bengong duduk bertahta dan menjadi pusat pemerintahannya, adalah ibu kota Tiang An. Ada pun ibu kota yang kedua adalah Lok Yang. Selain mempunyai bala tentara yang besar jumlahnya dan pasukan-pasukan pilihan, An Lusan juga dibantu oleh banyak orang-orang Kang Ou yang berilmu tinggi. Hal ini adalah karena banyak orang-orang Kang Ou merasa tidak suka kepada kaisar tua yang berada di bawah telapak kaki selir cantik itu, juga banyak pembesar yang diam-diam merasa dendam kepada Yang Kuihui karena selir ini dengan mudah begitu saja mempengaruhi kaisar untuk memecat pembesar-pembesar tinggi dan menggantikan kedudukan mereka dengan kedudukan lebih rendah. Semua ini untuk menarik keluarga-keluarganya agar dapat menduduki tempat-tempat penting. Gerakan pemberontakan An Lusan dimulai dari utara di dekat Peking, terus membanjir ke selatan. Dengan mudahnya dia melumpuhkan semua perlawanan yang dilakukan oleh pasukan-pasukan yang masih setia kepada kaisar, bahkan pasukan yang takluk segera menyerah dan menjadi pasukan pembantunya. Dengan mudah saja pasukan-pasukan pemberontak menyeberangi Sungai Kuning dan menyerbu Lok Yang, ibu kota kedua dari kerajaan Teng Komandan pasukan yang mempertahankan Lok Yang, ibu kota kedua dari kerajaan Teng ini adalah seorang panglima yang setia. Dengan gigih dia memimpin pasukannya mempertahankan Lok Yang mati-matian. Akan tetapi, yang amat melemahkan pertahanan itu adalah gengguan-gangguan dari dalam kota itu sendiri yang dilakukan oleh kaki tangan An Lusan. Pada saat Lok Yang diserbu inilah rombongan Hon Lo Jin berada di Lok Yang, ketika mereka berusaha mencari dekwat Lin yang dikabarkan membantu An Lusan dengan mempersiapkan diri di ibu kota itu. Han Lo Jin, O Siang Kok, Li U Bu E dan Suat Hang terkurung di dalam kota Lok Yang ketika ibu kota kedua ini diserbu pemberontak. Mereka menyaksikan sendiri betapa panglima Cao Acun dengan gagah berani mempertahankan ibu kota kedua itu dengan pasukannya sehingga tidaklah mudah bagi pasukan pemberontak untuk menguasai kota raja ini. Han Lo Jin dan rombongan yang memang bermaksud untuk mencari dekwat Lin sambil memasang meci ikut hilir mudik bersama para penghuni yang ketakutan. Ketika terjadi pembakaran di pusat pasar dan serangan-serangan gelap yang ditujukan kepada komandan-komandan pasukan oleh serombongan orang yang gerakannya amat liai, Han Lo Jin dan rombongannya cepat mendatangi tempat kekacauan ini. Akhirnya setelah lari ke sana sini setiap mendengar ada kekacauan yang dilakukan oleh segerombolan met-meti musuh, sampailah mereka di taman belakang istana pangeran muda yang berkuasa di Lok Yang. Disinilah mereka melihat gerombolan pengacau itu. Serta Merta Han Lo Jin, O Siang Kok, Li U Bu E dan Suat Hang lalu menyerbu dan mencari dekwat Lin akan tetapi mereka berhadapan dengan belasan orang pengacau yang dipimpin oleh Kya Mo Chai Li. Gerombolan itu sedang berusaha untuk membakar istana pangeran dengan tanah-panah api, dan para pengawal istana itu sudah dibuat tewas malang melintang oleh mereka. Dialah Kya Mo Chai Li, pemiliki istana rawa bangkai, kata Han Lo Jin sambil menuding ke arah seorang wanita cantik yang pakaiannya mewah. Tampaknya Mo Chai Li sedang memimpin belasan orang pembantunya itu untuk menghujankan anak panah ke arah istana. Sebagian dari istana itu mulai terbakar. Mendengar bahwa wanita itu adalah seorang di antara pembunuh-pembunuh suhengnya, Suat Hang sudah tidak dapat menahan kesabaran hatinya lagi. Dia meloncat keluar dari tempat sembunyinya dengan pedang di tangan. Serta merta ia menyerang sambil membentak, Iblis bertina Kya Mo Chai Li, bersiaplah engkau menebusnya wasu hengkuasin leong. Singgat, siut, airi heah Kya Mo Chai Li cepat mengelak dengan meloncat ke belakang. Rambutnya yang panjang seperti hidup saja bergerak menyambar ke arah pergelangan tangan Suat Hang. Namun darah ini cukup cekatan. Melihat sinar hitam menyambar, dia sudah membalikan pedangnya membacok sehingga putuslah segumpal rambut, Membuat Kya Mo Chai Li berteriak kaget dan marah. Ketika dia memandang dan melihat bahwa yang muncul ini adalah gadis teman Sin Leong, Gadis dari Pulau Es seperti yang diceritakan oleh Ndekuat Lin, Dia terkejut bukan main. Apalagi melihat Han Lo Jin, O Siang Kok, dan Li U Bu Wee yang jelas membayangkan kelihayan. Panah roboh mereka tiba-tiba dia berteriak sambil melompat jauh ke belakang untuk memberi kesempatan kepada 12 orang pembantunya menyerang 4 orang ini. 12 orang itu adalah anak buah Kya Mo Chai Li dari Lawa Bangkai yang telah dididik khusus menggunakan anak panah berapi. Ketika mereka mendengar abah-abah ini dan mengenal wajah Suat Hang sebagai gadis yang pernah menyerbu rawa bangkai, Cepat mereka membedikan anak panah mereka. Tampaklah sinar-sinar berapi menyambar kepada 4 orang itu. Wiru-wiru-wiru mengerikan sekali datangnya anak-anak panah yang ujungnya bernyala itu. Dapat dibayangkan betapa mengerikan kalau anak panah yang bernyala itu mengenai tubuh. Namun, 4 orang itu bukanlah orang-orang sembarangan. Dengan amat mudahnya Han Lo Jin dan O Siang Kot mengebutkan ujung baju meruntuhkan semua anak panah yang menyambar ke arah mereka. Sedangkan Liu Bu E dan Suat Hang juga sudah meruntuhkan semua anak panah yang menyambar ke arah mereka dengan pedang sehingga anak-anak panah itu patah-patah. Iblis bertina Suat Hang meloncat maju, pedangnya diputar cepat dan dia sudah menerjang Kya Mo Chai Li dengan dasyat. Teranggok. Trik-trik pedang payung di tangan Kya Mo Chai Li sudah menangkis dan kuku-kuku jarinya yang panjang mengeluarkan bunyi berjentrik saat dia mencengkeram ke arah Suat Hang yang dapat dilakukan oleh darah ini. Kalian hadapi mereka. Wanita itu lihai dan berbahaya, aku harus menjaga Suat Hang, kata Han Lo Jin kepada O Siang Kot dan Liu Bu E. Liu Bu E mengangguk. Hatinya lega karena dengan bantuan kakek suaminya itu, dia tidak mengkhawatirkan keselamatan putrinya. Maka bersama O Siang Kot dia lalu mengamuk dan celakalah 12 orang anak buah rawa bangkei itu. Mana mungkin mereka dapat melawan 2 orang lihai dari pulau es dan pulau neraka ini? Biarpun mereka semua telah menggunakan pedang dan golok menyerang dan mengeroyok, namun seorang demi seorang roboh dan tidak dapat bangkit kembali. Adapun pertandingan antara Suat Hang melawan Kya Mo Chai Li amat seru dan menegangkan. Biarpun pada dasarnya Suat Hang memiliki ilmu silat tinggi yang lebih murni dan kuat, namun menghadapi seorang datu kaum sesat seperti Kya Mo Chai Li yang amat serdik dan banyak pengalaman, beberapa kali hampir saja dia terkena cakaran kuku panjang beracun itu. Tiga macam senjata Kya Mo Chai Li amat membingungkan Suat Hang. Dengan gerakan pedang yang cepat, Suat Hang dapat membendung pedang payung dan kuku-kuku jari tangan kiri iblis betina itu, bahkan dia mulai mendesak dengan permainan pedangnya yang cepat dan mengandung tenaga dingin itu. Mampuslah Suat Hang membentak dan pedangnya menusuk. Terang, beret pedang Suat Hang bertemu dengan pedang payung dan berhasil menembus dan merobek kain payung, akan tetapi pedangnya itu tercepit di antara batang-batang payung sehingga kedua pedang bertemu dan saling melekat. Hai hai hik, kau lah yang mampus Kya Mo Chai Li berseru, tangan kirinya bergerak mencengkeram ke arah dada Suat Hang. Kalau sampai kena dicengkeram kuku-kuku beracun itu, dada Suat Hang tentu akan berbahaya sekali. Plak Suat Hang sudah siap dan tangan kirinya menangkap pergelangan tangan lawan dari bawah. Kini terjadilah adu tenaga karena kedua tangan mereka sudah tidak bebas lagi. Pada saat itu rambut panjang Kya Mo Chai Li bergerak menyambar ketika dia menggerakkan kepalanya sambil tertawa. Bagaikan olah hidup saja, gumpalan rambut itu menyambar dengan totokan maut. Suat Hang terkejut bukan main, namun hatinya menjadi lega kembali melihat berkelebatnya bayangan kakek buyutnya. Plak rambut itu disambar oleh tangan Hon Lo Jin. Ayuh, lepaskan Kya Mo Chai Li menjerit karena betapapun ia berusaha menarik rambutnya, tetap saja tidak dapat terlepas bahkan semakin erat. Suat Hang, lepaskan dia, mundurlah Hon Lo Jin berseru. Suat Hang tidak berani membantah, lalu melepaskan pegangan tangannya dan menarik pedangnya melompat mundur. Kya Mo Chai Li, aku hanya ingin bertanya kepada Mohon Lo Jin berkata, suaranya halus. Melihat kakek ini yang dia tahu amat liai, Kya Mo Chai Li yang cerdik lalu menjatuhkan diri berlutut di depan kakek itu, menunduk dan berkata, Lo Chiam Pua, maafkan saya, saya tidak berani melawan Lo Chiam Pua yang sakti. Pertanyaan apakah yang hendak Lo Chiam Pua, kakek gagah perkasa, ajukan kepada saya? Suat Hang mengerutkan alisnya melihat sikap Kya Mo Chai Li yang begitu ketakutan. Akan tetapi Hon Lo Jin hanya mengelus jenggotnya. Hem, semua orang pernah melakukan penyelewengan dalam hidupnya. Penyesalan yang disertai kesadaran tinggi mendatangkan pengertian sehingga si penyelewengan akan merasa jijik untuk melanjutkan penyelewenganya. Kya Mo Chai Li, sayang kalau kepandaian seperti yang kau miliki itu dipergunakan untuk kejahatan. Aku hendak bertanya, di mana adanya The Kwat Lin? The Kwat Lin. Oh ha ha, dia berada di, neraka bersamamu tiba-tiba wanita itu dari bawah menyerang dengan payung dan kuku beracunnya. Cep, beres. Keparat, Suat Hang menjerut dan pedannya bergerak secepat kilat sebelum Kya Mo Chai Li sempat mencabut kembali pedannya dari dada kakek itu. Perk, ayah darah munkrat-munkrat dari lambung Kya Mo Chai Li dan dada Hang Lo Jin. Kakek itu masih berdiri tegak sambil tersenyum ketika pedang dicabut keluar dadanya. Kya Mo Chai Li mengeluarkan teriakan seperti binatang buas ketika dia menubruk Suat Hang dan menyerangnya, namun Suat Hang sudah mengelak dan dari samping kembali pedannya menyambar. Krok tubuh Kya Mo Chai Li yang sudah terhuyung itu tidak dapat mengelak lagi. Lehernya tertusuk pedang dan dia roboh terguling, berkelojotan dengan mat mendelik memandang ke arah Suat Hang. Lo Chiampuo Sianko yang bersama Li Ubwe sudah berhasil merobohkan 12 orang itu, meloncat dan merangkul kakek itu karena kakek yang masih berdiri tegak itu mendekap dadanya yang bertucuran darah. Kakek itu menggelengkan kepala, memandang kepada Suat Hang. Aih, kau ganas sekali, Suat Hang. Kong Cong, dia jahat, patut dibunuh Suat Hang berkata, memandang mayat Kya Mo Chai Li yang kini sudah tidak bergerak lagi itu. Hayaa, selamanya belum pernah direbohkan orang, sekali ini terperdaya kelicikan seorang wanita, memang sudah semestinya begini, kalian, kurangilah atau lenyapkan sama sekali, keganasan, kekerasan, bunuh-membunuh ini, karena siapa menggunakan kekerasan akan menjadi korban kekerasan pula, nah, selamat berpisah anak-anak. Tubuh yang berdiri tegak itu masih berdiri, akan tetapi kalau tidak dirangkul tentu akan roboh, karena pada saat itu juga Han Lo Jin telah mengembuskan napas terakhir. Memang luar biasa sekali kakek ini. Pedang payung yang ditusukan secara curang oleh Kya Mo Chai Li menembus dada dan menembus pula jantungnya, namun dia masih mampu berdiri tegak dan berkata-kata. Liu Buwe dan Suat Hang berlutut sambil menangis. Akan tetapi O Siang Kok berkata, harap kalian bangkit berdiri dan mari kita lekas membawa pergi jenazah lociampu ini keluar kota. Liu Buwe menyusut air matanya dan menggandeng tangan Suat Hang, menarik gadis itu bangkit berdiri. Oh tuaku benar, Hang Ji. Kita tidak mempunyai urusan apa-apa lagi di sini, sedangkan keadaan makin kacau. Tugas kita berada di ibu kota pertama, Tiang An. Diingatkan bahwa The Kuat Lin berada di Tiang An, Suat Hang memandang ibunya. Kami tadi telah memaksa mereka bicara, dan seorang di antara mereka itu mengaku di mana adanya The Kuat Lin dia berada di Tiang An, tugasnya sama dengan Kiamo Chai Li yaitu mengacau kota raja di waktu pemberontak menyerbu ke sana. Suat Hang mengangguk, sekali lagi melirik ke arah mayat Kiamo Chai Li. Rasa lega dan puas menyelinap di hatinya mengingat akan kematian Suhengnya yang betapapun juga kini sudah agak terbalas dengan matinya wanita ini. Dia kemudian mengikuti ibunya pergi dari tempat itu. Perang, perang, perang. Selama dunia berkembang, agaknya tiada pernah hentinya terjadi perang di antara manusia. Selama sejarah berkembang, terbukti bahwa di setiap zaman manusia melakukan perang, baik dari zaman batu sampai zaman bowern. Agaknya betapapun majunya manusia dari segi lahiriah, sebaliknya dalam segi batiniah manusia bahkan makin gundur. Betapa tidak, di zaman dahulu, yang dikatakan perang adalah mereka yang langsung mencemburkan diri dalam perang sampiuh, dan mereka ini pula yang menjadi korban, yang membunuh atau dibunuh. Makin lama, perkembangan perang menjadi makin ganas dan makin kejam, makin tidak adil dan makin menjauhi apa yang kita sebut peri kemanusiaan. Sekarang, di zaman modern, yang langsung memegang senjata banyak selamat karena dia menguasai teknik perang, pandai menjaga diri, pandai bersembunyi. Sebaliknya, rakyat yang tidak tahu apa-apa mati konyol. Perang, di sudut manapun terjadinya di dunia ini, dengan kata apapun selimutinya, dengan kata-kata indah macam perjuangan, perang suci, perang membela negara, membela agama, membela kehormatan dan lain-lain, tetap saja perang yang berarti bunuh-bunuhan di antara manusia, membunuh hanya untuk melampiaskan dendam dan kemencian sehingga amatlah buasnya, jauh melampaui kebuasan binatang apapun juga yang hidup di dunia ini. Kita semua bertanggung jawab untuk ini. Perang yang terjadi antara bangsa, antara golongan, antara kelompok, meletus karena kita. Perang antara bangsa atau negara hanya menjadi akibat dari kepentingan si aku, bangsaku, agamaku, kebenaranku, kehormatanku, kemerdekaanku dan sebagainya yang bersumber kepada aku. Perang antara bangsa hanya bentuk besar dari perang antara tetangga dan perang antara tetangga adalah bentuk besar dari perang antara keluarga atau perorangan dan semua ini bersumber kepada perang di dalam batin kita sendiri. Batin kita setiap hari penuh dengan nafsu keinginan, iri hati, denam, benci dan semua bentuk kekerasan dan kekejaman. Kalau semua itu menguasai batin kita semua, menguasai dunia, herankah kita kalau selalu terdapat permusuhan dan perang di dunia ini? Semenjak sejarah tercatat, setiap pihak yang melakukan perang tidak menganggapnya sebagai suatu hal yang buruk. Sebaliknya malah, bermacam dalih diajukan menjadi semacam kedok di depan wajah perang yang dilakukannya, kedok berupa untuk membela diri, perang untuk keadilan, dan perang untuk perdamaian. Betapa menggelikan. Perang untuk keadilan. Perang untuk perdamaian. Dengan care membunuh-bunuhi sesama manusia. Kita selalu terjebak ke dalam perangkap penuh tipu muslihat ini yang berupa kata-kata indah. Pendapat bahwa tujuan menghalalkan care merupakan penipuan diri sendiri dan berlawanan dengan kenyataan. Mungkinkah untuk mencapai tujuan baik menggunakan care yang jahat? Yang penting adalah caranya, bukan tujuannya. Tujuan adalah masa depan yang belum ada, hanya merupakan akibat, sebaliknya care adalah masa kini, saat ini, nyata. Dengan dalih menumbangkan kekuasaan lalim itulah An Lusan memimpin ratusan ribu bala tentaranya menyerbu ke selatan. Pada saat seperti itu, An Lusan dan semua pengikutnya menganggap bahwa mereka itu berjuang dan mereka sama sekali tidak mau melihat bahwa kelak andai kata mereka berhasil dan memegang kekuasaan, ada pula pihak-pihak yang akan mengecapnya kekuasaan lalim yang lain dan yang baru pula. Di lain pihak Kaisar Han Tiong atau Beng Ong yang sudah tua itu bersama para penggawannya yang setia tentu saja melakukan perlawanan yang gigih dengan dalih menghancurkan dan membasmi pemerontak. Mereka ini lupa bahwa peristiwa pemerontakan itu sesungguhnya timbul karena ulah mereka sendiri. Kekuatan bala tentara yang dipimpin An Lusan memang hebat. Dalam beberapa bulan saja, sekali menyerbu, dia telah menguasai seluruh daerah di sebelah utara Sungai Huanghou. Pasukan-pasukannya akhirnya berhasil merobohkan pertahanan Lok Yang dan menduduki ibu kota kedua itu. Kemudian An Lusan kembali mengumpulkan kekuatan pasukannya dan melanjutkan penyerbuannya menuju ke kota Raja Tiang An. Kematian Kiam Mo Chai Li membuat jenderal ini menyesal, tentu saja penyesalan ini didasari bahwa dia kehilangan seorang pembantu yang boleh diandalkan. Ketika Kaisar yang sudah tua itu mendengar betapa Lok yang dalam beberapa hari saja terjatuh ke dalam tangan pemberontakan Lusan, mulailah terbuka matanya. Selama ini Kaisar tidak terlalu mengacuhkan urusan pertahanan dan sebagian besar waktunya hanya dihabiskannya di dalam kamar tidur dan di atas ranjang yang lunak hangat dan harum dari selirnya tercinta, yang pui-hui. Bangkitlah semangatnya, semangat mudanya yang kini terlalu lama terpendam itu. Dia berhasil mengobarkan semangat para pasukannya yang dikumpulkannya di Lingpao di mana Kaisar membentuk benteng pertahanan yang cukup kuat. Bahkan sekali ini dia memimpin sendiri untuk berperang menghadapi An Lusan dengan hati penuh kemarahan. Hati siapa tidak akan sakit kalau mengingat betapa dia telah memberi anugerah besar kepada An Lusan, bahkan selirnya yang tercinta telah menganggap An Lusan sebagai putera angkat. Dan kini jenderal itu memberontak. Perbuatan apapun yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain, tidaklah benar jika di belakangnya bersembunyi pamrih apapun. Sesuatu perbuatan boleh jadi oleh umum dianggap sebagai perbuatan baik, namun apabila perbuatan itu menyembunyikan pamrih, baik yang disadari maupun tidak, maka perbuatan itu tidak benar. Perbuatan menolong orang lain oleh umum dianggap baik, namun jika hal itu dilakukan dengan pamrih apapun, itu bukanlah menolong namanya, melainkan hanya memberi pinjam untuk kelak ditagih kembali dalam bentuk pembalasan budi. Selama yang berbuat itu merasa bahwa dia berbuat baik, merasa bahwa dia menolong, di dalam perasaan ini sudah terkandung pamrih. Jelas tidak benar. Dan selama ada pamrih di balik setiap perbuatan, pasti akan mendatangkan penyesalan, kebanggaan, kekecewaan, dendam, penjilat, penindasan dan lain-lain. Setiap perbuatan barulah benar jika didorong atau didasari oleh cinta kasih. Demikian pula dengan Kaisar. Karena dia merasa bahwa dia telah menolong anlusan, merasa telah berbuat baik kepada jenderal itu maka timbulah penyesalan, kemarahan dan kebencian karena yang pernah ditolongnya itu tidak membalas dengan kebaikan. Pamrih yang tersembunyi di balik pertolongannya dahulu itu adalah menghendaki pembalasan berupa kesetiaan, penghormatan, atau setidaknya menghendaki agar jangan sampai jenderal itu berani melawannya. Contoh ini tanpa kita sadari terjadi di dalam penghidupan kita sehari-hari. Kita miskin akan cinta kasih sehingga setiap perbuatan kita dicengkeram pamrih. Kalau cinta kasih memenuhi hati kita, maka segala pamrih akan lenyap tanpa bekas. Setiap perbuatan kita adalah wajar dan tentu saja benar karena dasarnya cinta kasih yang melekat pada bibir setiap orang yang menjadi hampa karena disebut-sebut dan disanjung-sanjung, diberi pengertian lain, dan dipecah-pecah. Di mana terdapat cemburu, benci, sengsara, marah, dan lain-lain, cinta kasih tidak akan ada. Di mana terdapat si aku yang selalu mengejar keuntungan dan kesenangan lahir batin, cinta kasih tidak akan pernah ada. Karena bagi si aku, cinta kasih berarti kesenangan untuk aku lahir batin yang berupa ketenteraman, jaminan, kepuasan, dan kenikmatan. Maka, sekali satu di antara yang dikejar itu leput, berakhirlah cinta kasihnya dan berubah menjadi cemburu, kemarahan dan kebencian. Dengan penuh kemarahan Kaisar memimpin barisan-barisan yang dapat dikumpulkannya, didampingi oleh seorang jenderal yang setia kepadanya, seorang jenderal yang ahli dalam perang bernama Kotuyit yang menjadi komandan barisan itu. Barisan ini lalu bergerak dari lingpau. Bertemulah dua barisan yang bermusuhan itu di pegunungan dan terjadilah perang yang amat dasyat di selah gunung Tungkuan. Perang yang amat mengerikan dan mati-matian, di mana mayat manusia bertumpuk-tumpuk dan berserakan, darah manusia membanjiri padang rumput. Dengan gigih Panglima Kotuyit melakukan perlawanan setelah dia menyuruh pasukan pengawal mengiringkan Kaisar lebih dulu menyelamatkan diri ke kota raja. Namun akhirnya, karena kalah banyak jumlah pasukannya, Tungkuan jatuh ke tangan pihak Anlusan. Pasukan-pasukan yang masih dapat bertahan segera ditarik mundur ke lingpau dan membuat pertahanan di tempat ini. Kaisar telah melanjutkan perjalanan kembali ke tiangan di mana dia berkemas-kemas dengan hati penuh kekhawatiran. Tak lama kemudian, lingpau juga jatuh dan Panglima Kotuyit tertaksa membawa sisa pasukannya kembali ke kota raja. Melihat betapa gerakan Anlusan amat kuat dan tidak dapat dibendung, Panglima ini menganjulkan kepada Kaisar untuk pergi mengungsi kesecuan. Kaisar mengumpulkan semua pembantunya yang setia dan akhirnya, atas desakan mereka pula, Kaisar menerima usul itu. Berangkatlah rombongan Kaisar ke barat. Yang berada di dalam rombongan itu, selain Kaisar sekeluarga tentu saja termasuk selir yang kuihwi, juga Perdana Menteri Yang Kuk Tiong, kakak dari selir cantik itu beserta semua keluarganya, para Taikam, orang kebiri, yang setia kepada Kaisar, dan beberapa orang punggawa tinggi yang menjadi kaki tangan mereka. Rombongan besar ini dikawal oleh pasukan pengawal istimewa dan berangkatlah rombongan Kaisar pergi mengungsi yang dilakukan di waktu malam agar jangan ada rakyat mengetahuinya. Pelarian yang dilakukan tergesa-gesa ini pun mencerminkan watak orang-orang bangsawan ini. Selain keluarga mereka, juga mereka membawa harta benda mereka sebanyak mungkin. Tidak ada lagi yang dipikirkan kecuali membawa keluarga dan harta bendanya sehingga mereka lupa bahwa bukan harta benda yang penting untuk dibawa sebagai bekal, melainkan ransum. Mereka melupakan ini dan sibuk membawa harta benda yang mungkin dapat terbawa. Telah menjadi kelemahan kita manusia dalam penghidupan kita ini bahwa kita selalu melekat kepada benda-benda duniawi. Kita lupa bahwa benda-benda itu memang merupakan perlengkapan hidup dan kita butuhkan, namun hanyalah sekedar menjadi hamba kita, menjadi kebutuhan kita selagi hidup. Akan tetapi kita silau oleh benda-benda mati itu, kita mengejarnya dan mengumpulkannya, bukan lagi karena kebutuhan, melainkan karena ketamakan, karena rakus sehingga kita mengumpulkan sebanyak mungkin. Setelah itu kita menjadi hamba duniawi, kita melekatkan diri dan kita telah merubah batin kita menjadi benda-benda itu. Maka kita selalu mempertahankan duniawi secara mati-matian. Kita tidak bisa lagi hidup tanpa dia, lahir maupun batin. Kehilangan harta benda menjadi hal yang amat hebat dan penuh derita. Mencari dan mengumpulkan harta benda menjadi hal yang paling penting di dalam hidup kita, sehingga kalau perlu dalam mengejar duniawi berupa harta benda, kedudukan, kemuliaan dan lain-lain, kita tidak segan-segan untuk sikut-menyikut jegal-menjegal, bunuh-membunuh antara manusia. Maka akan bahagialah dia yang mempunyai namun tidak memiliki, dalam arti kata, mempunyai apa saja di dunia ini karena ada hubungannya, karena ada kebutuhannya, hanya mempunyai lahiria saja, namun batin sama sekali tidak memiliki, sama sekali tidak terikat atau melekat sehingga punya atau tidak punya bukanlah merupakan soal penting lagi. Karena ketamakan itulah maka rombongan Kaisar segera mengalami akibatnya setelah rombongan besar itu melarikan diri sampai di pos penjagaan Mawai yang terletak di Provinsi Sensi sebelah Barat, rombongan ini kehabisan ransum yang tidak berapa banyak itu. Sisa ransum yang tinggal sedikit itu diperuntukkan bagi Kaisar dan keluarganya serta para bangsawan. Pasukan pengawal yang menderita kelelahan dan kelaparan menjadi gelisah. Tampaklah wajah-wajah yang membayangkan penasaran dan kemarahan, mulai terdengarlah suara-suara tidak puas di antara para anggota pasukan. Perhentian di Mawai ini dipergunakan oleh Yang Khoi Tiong untuk mengadakan pertemuan dengan orang-orang Tibet. Yang Khoi Tiong berusaha untuk mengadakan kontak dengan pemerintah Tibet untuk membantu Kaisar dalam menghadapi pemberontakan dan membujuk seorang pendeta lama yang berada di antara orang-orang Tibet itu untuk menyampaikan permintaan bantuannya. Hatinya juga gelisah ketika melihat betapa anak buah pasukan pengawal mulai tidak puas. Akan tetapi Kaisar yang sudah merasa lelah dan berduka, tidak tahu akan semua itu dan dia menenggelamkan dirinya yang dirundung kedukaan itu dalam pelukan selirnya yang menghiburnya. Tidak seorang pun di antara para bangsawan itu tahu betapa di luar terjadi hal yang luar biasa. Seorang laki-laki muda dan seorang gadis cantik menyelinap di antara penduduk setempat, mendekati tempat mengasuh para pasukan pengawal dan dua orang muda ini berbisik-bisik dengan para pasukan. Mereka ini bukan lain adalah Bu Eswe Inyo dan Lim To Anki. Seperti telah kita ketahui, Lim To Anki, jago muda dari Hoa San Pai itu adalah Mat Mat Anlusan dan Bu Eswe Inyo, murid dekuat Lim, akhirnya juga menjadi pembantu Anlusan karena terbawa oleh Lim To Anki yang menjadi tunangannya itu. Kini, selagi memata-matai keadaan kaisar yang melarikan diri, Bu Eswe Inyo teringat akan kematian kakaknya, maka diambilnya keputusan untuk membalas dendam kepada Yang Kuihui yang menyebabkan kematian kakaknya, Bu Eswe Iliang. Setelah berunding dengan kekasihnya, mereka berdua lalu menyelinap di antara penduduk, mengadakan kontak dengan para komandan pasukan pengawal, mulai menghasut mereka itu. Lihat, kita bersusah payah, setengah mati kelelahan dan kelaparan menjaga keselamatan kaisar, beliau sendiri bahkan bersenang-senang dan tidak mempedulikan kita, mabuk dalam rayuan yang Kuihui setan kuntilanak itu Bu Eswe Inyo antara lain menghasut. Lihat kakaknya yang menjadi perdana menteri itu. Diam-diam mengadakan perundingan dengan orang-orang Tibet. Dialah bersama adiknya ular cantik itu yang menjadi pengkhianat dan menjual negara. Coba ingat, bukankah An Lusan diambil anak oleh Yang Kuihui? Padahal diam-diam menjadi kekasihnya. Negara telah dijual oleh Yang Kuihui, diberikan kepada kekasihnya, An Lusan. Dan sekarang agaknya Yang Kok Tiong hendak menjual keselamatan kaisar kepada orang-orang Tibet. Aduh, sungguh membuat orang hampir mati penasaran. Kaisar dipermainkan seperti itu, namun tinggal diam karena mabuk oleh kecantikan Yang Kuihui. Iblis betina yang keji itu demikian Lim To'an Ki menambah minyak dalam api yang mulai dikobarkan oleh Eswe Inyo. Memang para anggota pasukan sudah gelisah dan kehilangan ketenangan. Mereka merasa sengsara dan nasib mereka masih belum dapat ditentukan. Mungkin saja mereka semua akan mati konyol jika sampai dapat disusul oleh pasukan-pasukan pemerontak. Mendengar hasutan-hasutan itu, mereka menjadi makin gelisah dan akhirnya terdengarlah teriakan-teriakan yang diam-diam didahului oleh Eswe Inyo dan To'an Ki. Gantung pengkhianat Bunuh penjual negara Seret Yang Kok Tiong Yang Kok Tiong pengkhianat Harus dihukum mati Sebelum penjual negara itu mampus, kami tidak mau pergi. Teriakan-teriakan ini makin hebat dan kini seluruh pasukan sudah bangkit, mengacung-acungkan kepalan dan senjata ke arah bangunan-bangunan di mana rombongan bangsawan itu berada. Dapat dibayangkan betapa kagetnya hati Kaisar ketika mendengar teriakan-teriakan itu. Juga yang lain-lain menjadi kaget setengah mati, terutama Yang Kok Tiong sendiri. Dia sedang berunding dengan orang-orang Tibet, ketika tiba-tiba Kaisar bersama pengawal-pengawal pribadi memasuki tempat itu. Kaisar kelihatan marah. Siapa mereka ini bentaknya sambil menuding ke arah tujuh orang Tibet yang berada di situ. Hamba, hamba sedang berunding, minta pertolongan pemerintah Tibet, jawab Yang Kok Tiong. Tangkap orang-orang Tibet itu. Siapa tahu mereka adalah match-matcha perampok perintah Kaisar ini dituruti oleh para pengawal dan ditangkaplah tujuh orang Tibet itu yang tidak berani melakukan perlawanan. Sementara itu, teriakan-teriakan di luar menuntut kematian Yang Kok Tiong makin menghebat. Berbondong-bondong datanglah para pembantu Kaisar, berkumpul di tempat Yang Kok Tiong yang duduk dengan muka pucat mendengar tuntutan para pasukan di luar. Di depan mata semua orang, tanpa malu-malu yang kuih-kuih menubruk dan merangkul leher Kaisar sambil menangis. Sudilah paduka menolong kakakku, harap paduka menyelamatkan kakakku, selir itu menangis. Didekap dan ditangisi selirnya yang tercinta, Kaisar yang tua itu segera menghardi kepada kepala pengawal pribadinya, tangkap si pembuat ribut itu. Komandan pengawal itu berdiri tegak dan menjawab, Ampun, Sri Baginda. Akan tetapi yang ribut adalah seluruh pasukan pengawal. Junjungan hamba, tolonglah kakakku, selamatkan ya Yang Kuih-hui menangis. Yang Kuih-hui juga menjatuhkan diri berlutut di depan kaki Kaisar. Hamba hanya dapat mengharapkan kebijaksanaan paduka dan menaruh nyawa hamba di dalam telapak tangan paduka. Seret Yang Kuih-hui si pengkhianat keluar terdengar teriakan dari luar. Keluarkan Jahanam itu, kalau tidak kami menyerbu ke dalam suara ini diikuti suara pintu digedor-gedor dari luar. Tangkap dia Kaisar memerintah dan menudingkan telunjuknya keluar. Kemandan pengawal hendak membuka daun pintu, akan tetapi tiba-tiba dari luar meloncat masuk pengawal yang menjaga di luar, mukanya pucat dan tubuhnya menggigil. Lalu dia menjatuhkan diri di atas lantai menghadap Kaisar sambil berkata, mereka, mereka, akan menyerbu. Oleh kepala pengawal, Kaisar dan rombongannya dikawal naik ke loteng. Kemudian Kaisar keluar dan memandang kepada pasukannya yang memberontak di luar itu. Begitu melihat munculnya Kaisar, para anak buah pasukan berteriak kacau balau, menuntut agar Yang Koi Tiong diberikan kepada mereka. Kepala pengawal yang melihat gelagat buruk, diam-diam lalu menotok Perdana Menteri itu dan membawanya turun lagi di luar taunya Kaisar, kemudian dia membuka pintu dan mendorong Perdana Menteri itu keluar. Banyak tangan yang penuh dendam kebencian menyambut. Tubuh Yang Koi Tiong diseret-seret, hujan pukulan dan makian, penghinaan dan ludah ditujukan kepadanya. Ketika Yang Kuihwi yang mendengar teriakan-teriakan kakaknya itu keluar mendekati Kaisar dan menjenguk ke bawah, dia menjerit dan merangkul Kaisar, lalu menangis. Kaisar sendiri terbelalak memandang betapa Perdana Menterinya itu, kakak dari selirnya, disiksa oleh pasukan, dipukuli dan dimaki-maki. Tolonglah kakakku, tolonglah dia, Yang Kuihwi merintih dan menangis. Kaisar lalu berseru ke bawah dengan suara lantang, Hei-iii! Semua anggota pasukanku! Tahan! Jangan lanjutkan perbuatan gila itu! Berhenti! Kalian iblis-iblis jahat! Uhu-uhu-uhu-uhu-uhu Yang Kuihwi juga menjerit-jerit dan akhirnya menutupi mukanya, demikian pula Kaisar ketika melihat betapa Yang Kok Tiong sudah rebah dan tidak berkutik lagi, dengan tubuh hancur dan penuh darah. Tiba-tiba dari dalam rombongan pasukan dan orang-orang dusun yang banyak berkumpul di tempat itu terdengar suara nyaring seorang laki-laki, seret iblis bertina Yang Kuihwi. Dialah biang keladinya. Dialah yang menjatuhkan kerajaan dengan menggoda seribah ginda. Semenjak ada dia, kerajaan menjadi lemah dan dikuasai oleh penghianat-penghianat. Disusul suara wanita, bunuh kuntilanak itu. Dia siluman betina. Dia Tiat Ki kedua. Dia berjinah dengan anlusan, dia mengumpulkan keluarganya untuk menguasai kerajaan. Dia harus dihukum gantung suara ini adalah suara Bu S.W. Inio yang ingin membalas kematian kakaknya. Dia menyebut-nyebut nama tokoh wanita Tiat Ki, yang dalam dongeng sejarah adalah seekor siluman raseh yang menjelma wanita menjadi selir kaisar dan menyarat kerajaan ke dalam kehancuran pula. Mendengar teriakan-teriakan menghasut dari Lim To An Ki dan Bu S.W. Inio ini, pasukan yang haus darah dan yang tidak puas itu lalu berteriak-teriak, menuding-nuding kepada yang kuih-hui sambil menuntut agar wanita cantik itu digantung. Tidak. Kalian gila semua. Tidak. Ak Kaisar memeluk tubuh selirnya yang pucat dan hampir pingsan itu, lalu menariknya masuk, diikuti teriakan-teriakan para anak buah pasukan dan rakyat. Setempat. Kaisar dengan muka merah karena marahnya merangkul yang pui-hui yang menangis terisak-isak itu. Semua anggota rombongan memandang dengan muka pucat, apalagi mereka mendengar suara ribut-ribut di luar rumah dan kini pintu digedor-gedor lagi. Gantung yang pui-hui. Bunuh siluman itu. Kalau tidak, rumah ini kami bakar. Tentu saja Kaisar dan yang lain menjadi makin panik. Kaisar menjatuhkan diri di atas kursi, mukanya pucat dan keringat bercucuran membasahinya. Sementara itu yang pui-hui berlutut di dekat kursi Kaisar, memeluk kaki Kaisar dan memperlihatkan sikap yang memelas, menimbulkan iba, sekali, tubuhnya gemetar karena suara-suara dari luar yang terdengar, suara menuntut kematiannya itu seperti ujung pedang-pedang yang ditusuk-tusukkan ke ulu hatinya.